PATK 2019 sampai dengan 2020 ini ada berapa banyak Pak? Kalau 300 mungkin kalau dikalikan hari saja sudah sangat banyak sekali ya transaksi ya mencurigakan atau mungkin terdeteksi ada pidana dan sudah ditindak lanjuti atau seperti apa nih Pak kira-kira Pak? Ya sangat banyak ya sekedar ilustrasi aja nih saya mungkin ke tanggal yang tepat ya tepat mungkin tidak bisa saya berikan sekarang tetapi katakan ilustrasi aja nih sekarang Januari sampai Juni saja itu kan sudah ada laporan itu sampai 37 ribuan itu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan kita melakukan analisis mengenai pemeriksaan kemudian kita bisa menghasilkan angka katakan laporan hasil analisis kita sudah kirim sekitar 276 kemudian yang terkait dengan hasil pemeriksaan mungkin sekitar ya sekitar mungkin 24 dan sebagainya tergantung kasusnya seperti apa dan yang menjadi informasi, informasi ini sifatnya karakteristiknya bersifat agak sedikit beda dengan laporan hasil analisis dengan laporan hasil pemeriksaan dengan informasi ini agak berbeda informasi ini biasanya disampaikan ke lembaga pengatur dan pengawas misalnya kalau ini memerlukan perhatian OJK kita kirim ke OJK kalau ini memerlukan perhatian dari Bank Indonesia kita kirim ke Bank Indonesia jadi itu yang terjadi sebetulnya jadi walaupun banyak sebetulnya laporan itu belum tentu akan menjadi kasus secara keseluruhan karena memang Bank itu memang Bank di kita khususnya memang sangat hati-hati ya sehingga begitu agak menyimpang sedikit dari profil sudah mereka akan memilih untuk melaporkan kepada PPATK karena memang kalau sampai tidak melaporkan ya ini persoalan menjadi berat ya buat Bank sendiri karena pertama dia melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang kedua juga bisa kena sanksi gitu kan apalagi kalau sampai misalnya membiarkan itu karena itu bisa dikatakan malah sebagai perbuatan pencucian uang pasif gitu ya membiarkan sesuatu terjadi misalnya di Bank ini lebih berbahaya sebetulnya buat Bank sehingga Bank mengerti betul resiko yang harus dihadapi sehingga mereka itu memang memilih untuk melaporkan bahkan ada indikasi se... oke bye oke selamat menikmati ya